Intro Hey guys, welcome to The Last Screen Dan yap, di video kali ini gue mau review seris terbaru Indonesia Ini temanya tentang sekolah Gue suka banget dengan tema kayak gini Yang mewah, megah, mahal, berkelas gitu ya Kalau kalian suka dengan lagu Niki yang high school in Jakarta Kayaknya seris ini adalah representasi dari lagu itu Jadi kita bisa melihat bagaimana sih sekolah hayatnya Yang kita idam-idamkan untuk gue yang sekolah di negeri tuh Kayak ngeliat sekolah-sekolah swasta mahal di Jakarta tuh gimana sih Nah, di film ini ataupun di seris ini Kalian bisa melihat semua itu Tapi, bukan cuma menjual soal kemewahan saja Bagaimana sinematografi yang keren Tapi, cerita yang dihadirkan dari seris ini Juga makin membuat kita penasaran dari setiap episodnya Yap, seris ini berjudul A+, diproduksi langsung oleh Falcon Pictures Dan disutradarai oleh Fajar Bustomi Yang menelurkan trilogi dari Dylan yang sukses besar itu Dan sekarang, dia terjun langsung di seris A+, ini Yang ternyata juga diadaptasi langsung dari wetpad mirip Amanda Putri Yang juga sangat terkenal, yang juga berjudul sama Tapi, terlepas dari bagaimana ceritanya yang keren Tentu disini didukung oleh aktor juga aktis yang sangat-sangat yahut disini Semuanya adalah aktor-aktor muda yang lagi naik daun Jadi, kita nggak akan melihat tuh aktor yang itu-itu aja Kayak gitu-gitu Salah satu yang gue cukup suka adalah Bagaimana Fajar Bustomi ini bener-bener memilih aktor Untuk masa depan, nggak cuma untuk sekarang gitu Mereka para aktor muda ini adalah Secara keseluruhan, series A+, ini mengikuti kisah 5 murid pintar Yang melawan sebuah sistem pendidikan yang rusak dan manipulatif Nama SMA-nya adalah SMA binabangsa yang sering menelurkan bakat-bakat Yang sangat keren di skala nasional juga internasional Tapi, dengan murid-murid yang terkenal sangat pintar Dan sistem yang sangat keren di luar sana yang diketahui oleh publik Yang mereka tidak tahu adalah Di dalam sekolah ini ternyata adalah sistem yang Bener-bener cukup tidak masuk akal Kalau diterapkan di dunia nyata Dimana sistemnya adalah Murid ini harus berjuang mati-matian Menuju peringkat yang paling atas Dimana 3 peringkat yang paling atas Akan digratiskan SPP mereka Tapi untuk peringkat 4 sampai ke bawah Sampai ratusan tersebut Mereka harus membayar SPP sesuai dengan nominal atau penjumlah peringkat mereka Misalnya, siswa tersebut Dapet peringkat di sekolah di 145 Artinya, mereka ini harus membayar di 145 juta per semester Begitu juga dengan urutan 300, 400, 500 Itu sesuai Dan mereka harus benar-benar membayar itu Nah, dari sistem yang aneh inilah Akhirnya membuat murid-murid yang tidak mampu bersaing Akhirnya membuat mereka depresi Psikologi mereka terganggu yang membuat mereka pada akhirnya harus bunuh diri Yap, ada karakter yang bernama Thalia yang merupakan sahabat dari 5 siswa ini Yang akhirnya bunuh diri karena dia tidak naik peringkat dan ditekan terus oleh keluarga Dan ini mengangkut juga dengan perekonomian dari keluarga Thalia ini Dari sinilah masalah utama dari seri ini terjadi Akhirnya, kelima karakter ini salah satunya adalah K yang diperankan oleh Nuradatau Ada Ray yang diperankan oleh Antonio Blanco Ada Ali yang diperankan oleh Ziva Magnolia Ada Kenan diperankan oleh Ray Bong Dan ada Aurora yang diperankan oleh Livi Renata Dan mereka berani untuk mengubah sistem tersebut dan mencurangi sekolah Agar pihak sekolah ini bisa mengubah sistem yang tidak sehat tersebut Tapi dalam perjalanannya, dalam mereka berjuang ini Mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan demi kejanggalan Yang membuat kita benar-benar mengikuti kesahnya dari awal episode pertama sampai ke enamnya Dan yap, itulah sinopsis singkat dari Iplus ini Secara keseluruhan, gue sangat suka dengan alur cerita yang disajikan Karena gue sempat membaca wetpad dari Ananda Putri ini Jadi gue bandingkan dengan versi live action Memang di versi wetpad itu lebih panjang Lebih dijelaskan detik-detik mencekam, deg-degannya gimana gitu Tapi di versi live action kalau gue lihat Agak dipersingkat Karena gue wajar banget ini Karena memang ini kan versi sinematiknya, versi film Jadi nggak bisa dibandingkan, disamakan dengan versi tulisan Yang punya waktu lebih banyak lah Kalau di versi tulisan kita lebih berimajinasi Kalau di film, ini adalah langkah terbaik yang bisa gue lihat Secara keseluruhan pemilihan dari casenya Putri ini sangat menarik Setiap karakternya unik-unik Memang berlandaskan dengan apa yang ditulis oleh Ananda Putri ini memang udah bagus banget gitu ya Jadi Fajar Bustami tinggal mengatur alurnya dengan sealami mungkin Sehingga membuat film ini menjadi bener-bener sangat menarik untuk diikuti Terutama dengan enam episodenya ini Setiap episode itu kan punya judul sesuai dengan nama-nama karakternya Yang menurut gue sangat jenius Karena disini kita membuat penonton lebih dekat lagi dengan sang karakter Dan termasuk juga dengan masalah yang dihadirkan Sehingga dari awal episode gue bener-bener menantikan apa yang terjadi Di awal kan kita ngeliat kalau sekolah Bina Indonesia ini Wah mewah megah bagaimana perjuangan dari Kai ini Untuk masuk ke sekolah Bina Indonesia Dan melihat bahwa persaingan di sekolah ini bener-bener nggak wajar gitu Dan itu relate banget dengan kita-kita yang dulu sempat sekolah Karena kalau kalian dapet sekolah favorit di daerah kalian Tentu sistemnya sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah yang mungkin yang di pinggiran Yang di mana mungkin yang kelas B, C, D Itu bener-bener relate disini Dan itu bener-bener kayak pas banget dengan kehidupan kita di Indonesia Sistem bersaingnya Hanya mungkin sistem kayak peringkat bayar SPP-nya aja yang mungkin kurang masuk Karena wajar ini juga sebuah fantasi gitu ya Tapi alur si cerita yang disajikan Pada akhirnya bener-bener kayak memberikan pesan-pesan positif Dan juga kritikan untuk sistem pendidikan di seluruh dunia gitu Nggak cuma di Indonesia Gue suka dengan kritikan-kritikan seperti itu Rekayasa istilah-istilah mereka kayak sistem ini kan Memang mewakili apa yang terjadi di era sekarang juga Jadi cocok banget untuk kalian tonton Untuk segala umur Karena ini sebuah pesan ada banyak sekali pesan-pesan tertentu Nah itu adalah sisi yang bisa kita ambil Tapi dari secara keseluruhan dari transisi ceritanya dari episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gue suka ada beberapa plot-plot yang bener-bener kayak plot twist Yang tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu Yang nggak bisa gue jelaskan di video review ini Tapi kalian pasti paham kalau kalian nonton Karena di setiap habis episode 1, episode 2 itu bener-bener Kita harus cepat-cepat nyelesaikan film ini Itu ciri khas dari sebuah series yang bagus Itu kita ingin menyelesaikan cepat-cepat series ini Dan itu terjadi di series E plus ini guys Selain alo cerita yang menarik Gue cukup suka dengan pemilihan cast yang wajah baru Yang tergolong baru Karena disini meskipun salah satunya kayak Ziva kan sebenernya penyanyi Tapi disini dia bener-bener berhasil menggambarkan sosok Yang bener-bener bengis, cuek, tapi pintar Kayak karismanya berbeda Gue suka banget dengan acting Ziva disini Termasuk juga dengan Livi Renata Bersyukur banget disini dia tuh actingnya yang cewek yang cantik, kaya, dan kaku Nah kata kaku ini beruntung banget diterapkan dengan karakter ini Karena Livi memang kita tau sendiri baru di dunia per-actingan Kalau dia harus memberankan karakternya agak sulit Yang bener-bener kayak butuh effort lebih untuk acting Gue merasakan bahwa dia agak sedikit masih evaluasi lah untuk keadaan dari acting Tapi disini dengan perannya yang sombong, dengan yang kayak sok cantik Kayak gitu bener-bener cocok di karakter dari Aurora yang diperankan oleh Livi Renata ini Tapi memang disini juga hadirnya Ray Bong juga kayak meng-carry karakter-karakter lainnya yang mungkin tergolong baru Ray Bong disini bener-bener actingnya keren banget disini guys Termasuk juga Aliando Disini Aliando juga kayak meng-carry adik-adiknya ini Jadi setiap karakter intinya punya chemistry yang menarik Sehingga membuat film ini dengan alur yang menarik Chemistry yang pas disini Gue merasakan bahwa film ini sangat-sangat alami Dan tidak terlihat seperti sebuah film Dan kita kayak ngeliat bagaimana penggambaran anak muda gitu ya Sisi-sisi ambisius yang diangkat oleh Fajar Bustomi Juga sangat sesuai dengan karakter mereka yang masih muda-muda Pantang menyerah Dalam menyelesaikan masalah-masalah Itu keliatan banget bahwa anak muda ini gak pake mikir-mikir panjang Apa yang terjadi ke depannya Langsung hajar aja Dan gue cukup suka dengan alur cerita yang alami dan masuk akal seperti ini guys Itulah beberapa poin-poin yang gue sangat suka dari series ini Mungkin ada satu masukan untuk Fajar Bustomi Ataupun Falcon Feature disini Gue rasa saking menariknya series ini Gue merasa bahwa durasinya terlalu cepat gitu ya Gue pengen lebih gitu ya Setidaknya dibuat 10 episode gitu Sehingga kita bener-bener lebih kenal lagi Kalau di series ini dengan 6 episode Gue cukup kenal Tapi gue pengen merasa lebih kenal lagi dengan karakternya Kalau saja dibuat 10 episode Kayak gitu dengan pengembangan karakter lebih dalam lagi Ini bakal pecah banget gitu ya Tapi gue merasa bahwa ini dengan 6 episode Gue tau maksud dari Fajar Bustomi dan teman-teman adalah Pengen to the point Gak bertele-tele Plup kayak gini ceritanya Kayak kemasan film tapi dipecah-pecah Gue mengerti banget Dan ini juga sudah sangat-sangat bagus Tapi memang sebagai penggemar gue pengen lebih gitu ya Semoga ini kayaknya tahap awal Semoga dibuat trilogi dari seriesnya lagi Semoga saja gitu ya Gue berharap kayak gitu Dan salah satu lagi yang gue cukup suka adalah Penggambaran karakter Thalia Disini kan dia memang digambarkan sebagai orang yang ceria Riang gak ada masalah Tapi dibalik semua itu Ternyata dia depresi dan akhirnya bunuh diri Itu sih banyak sekali terjadi di Indonesia Khususnya di dunia pendidikan Termasuk juga dengan masalah utama dari film ini Tentang bagaimana bau buruknya sistem Korupsi dan sebagainya Dan itu juga terjadi di pendidikan kita Indonesia gitu Ada beberapa kata salah satu teman gue Bahwa salah satu hal yang harus diperbaiki juga Sebenarnya awalnya adalah dari sistem pendidikan kita Termasuk E-Plus ini kayaknya salah satu Proyek ambisius yang juga pengen Membuat dunia pendidikan Indonesia kita jadi lebih baik lagi gitu ya Tapi secara cinematic Secara film Ini gue sangat menikmati Terutama juga dengan segi cinematografinya Disini penuh warna Gue melihat ini kayak dua garis biru Yang dimasukkan ke series E-Plus ini Dan kalau dari segi cerita gue merasakan bahwa ini adalah Film dari Bad Genius digabungkan dengan The Gifted Jadi dua film itu dikombinasikan jadi satu Dan jadilah di versi Indonesia versi lokal kita Yaitu series E-Plus ini guys Untuk scoring gue sangat-sangat suka disini Karena lagu-lagu ataupun soundtrack yang dihadirkan Pas banget dengan setiap adegannya Salah satunya seperti lagu Niki High School in Jakarta Itu kan bener-bener menggambarkan bagaimana film ini Dan berkelasnya film ini gitu ya Kemudian juga beberapa lagu kayak Sailor Seven Dan semuanya itu bener-bener cocok dan up to date gitu Nggak yang lagu-lagu lama Tapi memang ada beberapa lagu-lagu yang masa kini Dan cocok banget dengan penggambaran anak-anak muda Yang kayak yang ada di series E-Plus ini guys Secara keseluruhan gue sangat suka kombinasi dari alur cerita yang menarik Cinematografi yang yahut Chemistry yang nggak usah ditanya lagi Meskipun mereka baru terbukti bahwa mereka bener-bener bisa Membawa karakter juga film ini dengan sangat baik Dari awal sampai akhir Dan juga di akhir adalah scoringnya juga sangat-sangat pas dan manis gitu Di akhir review gue memberikan skor 8 dari 10 untuk series E-Plus ini Dengan skor setinggi itu tentu Series ini rekomendasi sekali untuk kalian tonton segera Kalau kalian nanya bang series ataupun film apa Tema sekolahan yang rekomendasi untuk kita tonton Salah satunya tentu saja adalah E-Plus ini guys Series E-Plus bisa langsung kalian tonton di prime video Dan sudah dirilis sejak 25 Mei 2023 Tonton segera Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini Kalau kalian suka dengan review seperti ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax